Halo guys, welcome, kita ketemu lagi kali ini masih seri MHP 3 ya atau portable 3 dan di video kali ini kita ada request dari adzultaupik ya request lawan akantor yang enak itu pake LBG apa ya, kalau saya jujur malah kalau ngelawan akantor itu malah lebih suka pake hammer atau enggak, bow tipe sprit, baunya gudun ratian lah kalau untuk LBG malah saya kurang suka soalnya kalau untuk akantor itu mungkin kita nanti ngobrolnya sekaligus di pass battle ya, jadi biar teman-teman itu bisa ngeliat sendiri gitu gak enaknya apa kalau ngelawan akantor pake LBG beda sama ukan loss ya ukan loss itu malah kalau pake LBG lebih enak oke, untuk di video kali ini saya mau pake untuk like buganya dari jet barot ya guys, namanya Avaloncer untuk basic attacknya itu adalah 281 yang full upgrade ya kalau untuk basic affinitynya itu 0 dan untuk reloadnya itu normal recoilnya itu strong, jadi selain ammo normal itu recoilnya itu bakal ini ya, keras banget dan untuk beloknya atau driftnya itu melenceng jauh ke kanan dan untuk detail senjatanya itu untuk load ammo nya itu normal level 2 nya 9 dan normal level 3 nya 12 selain itu enggak terlalu tak liat ya guys paling itu ya, untuk ammo selain itu paling dari water sama freeze gak ada rapid fire disini, jadi ini paling cuma dipake untuk ammo normal nya aja ya guys dan disini saya paling memakainya cuma untuk ammo normal level 2 tapi saya juga jaga-jaga ya untuk bawa normal level 3 juga nih takutnya takut so itu tadi dan untuk item buat selawana kantor ya biasalah standar gitu ya kan disini saya tambahin bomb 2 dan kombinasi normal level 2 yang pasti item heal sama sonic bomb dan flash bomb nanti kita lihat ya untuk cara makanya gimana dan untuk status armor nya atau skill yang aktif itu ada attack up large, critical eye plus 3, weakness exploit dan normal rapid up ya intinya full armor shield tambahin skill critical eye plus 3 doang dan ini saya damage sama punya nya ucar loss ya biar ya untuk talisman nya itu saya pake expert 10 slot 1 oke, untuk temen-temen yang gak punya talisman ini silahkan bikin ini aja ya misalnya tanpa talisman atau talisman attack dan nanti usahakan dapet critical eye minimal plus 2 ya gitu, sisanya terserah temen-temen ya so itu tadi langsung kita coba untuk lawan kantor ya ingat ya guys, kalau saya pribadi lebih suka ngelawan kantor tuh pake hammer kalau enggak bau tipe split, udah oke, kita coba ngelawan kantor pake LPG oke, ini tak kasih liat ya untuk gameplay nya enak gak enaknya sama kenapa saya gak suka pake LPG untuk lawan kantor oke, biasa kita minum jamu-jamu sama ginseng lempar flash bomb terus kasih bomb langsung kita agak jauh sedikit terus kita reload incar bagian moncongnya tunggu tembak 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 oke disini gak tak kasih skill stateness ya atau yang biar tembakannya itu lurus buat ngurangin drift soalnya kita kan mainnya jarak dekat ini guys jadi gak perlulah untuk itu kasih skill stateness oke, kita awas aduh telat ini gak apa-apa masih kena ntar guys belum belum keliatan ya susahnya gimana buat ngelawan kantor pake LPG tapi menurut saya ini udah lumayan susah sih jadi dia jadi pastikan kalau ngelawan kantor kalau temen-temen tuh posisinya pake gunner ya entah LPG ataupun bahkan malah HPG gitu jangan terlalu jauh sama kantor soalnya tuh kantor tuh kalau pas dia ngejar kita itu itu kayak ngikutin kita beda kayak bukan los bukan los itu gak bisa belok dia aduh salah ini malesnya lawan apa pas lagi pake LPG lawan kantor tuh reloadnya tuh karena pengguna LPG tuh kesalahan fatalnya tuh pas lagi nge-reload soalnya kita coba untuk apakah ammo normalnya ini bakal kurang yang level 2 atau yang level 3 nya bakal kepake kita liat kadang mau nekat nembak terus gitu pas dia pas di depannya tuh serba salah guys aduh hal takutnya pas dia ini jaraknya ini dia langsung lari ya itu demiknya sakit banget guys kalau untuk senjata yang settingnya lama itu jadi gak bisa pake panik jam ini saya belum pake sonic ya misalnya posisi dan waktunya itu kurang memungkinkan oke aman gak adalah yang jebluk-jebluk di bawah waduh malah kena malah nyedek ngedeketin ya nyedekin kalau sejawanya oke lempar flashbomb ini pas dia tapi jangan pas baru muncul langsung dikasih flashbomb ya nanti dia gak lama untuk efeknya huh mantap kenapa dia itu hmm nah ini nih itu tuh malesnya kalau ngelawan akanor pakai lb gitu takutnya pas dia ngejar kita gak sempet untuk masukin senjata buat panik jam gitu tuh dia soalnya ngejarnya itu ngikutin guys gak lurus doang jadi lumayan nyebelin gitu kayak pas alat rayon itu mau lari nyeruduk tapi pas lagi posisi dia belok gitu nih untuk spot yang diserang bisa di kepala sama di ekor ya ekor tapi yang agak deket tangkalnya ya ees tampak kapan tuh ees ees mistika hampir tuh barusan masih disini dia combine ya guys pokoknya setiap kali ada kesempatan combine enaknya tuh gak perlu aim-aim juga sih kalau ngelawan eh salah seringan ini ya apa adaptasi GU kayaknya reload walau masukin senjata ini barusan saya tuh beruntung guys hampir nah ini nih yang tak masuk nih gak enaknya lawan akhantar pakai lebih gitu-gitu kalau akhantar tuh kayak gampang marahnya lukis beda kayak ucarlos tau kenapa ya kemana dia push aduh salah tadi ini malah gak fokus salah dikit langsung fatal sakit dan kau sakit ini salah satu lbq yang tak sukai guys misalnya damagenya gede terus murah lah murah dalam segi untuk item yang digunakan gitu masukin lempar wasip masih sempet itu gunanya sonic bomb tapi dalam tanda kutip pas akhantara tuh lagi gak marah ya ciri akhantar gak marah itu pas matanya itu hijau sama gak ada nyala-nyala di tubuhnya tuh gak ada merah nyala-nyala merah lagi lagi marah jadi pas sebelum dia ngeluarin sonic blast itu kita langsung lemparin sonic bomb ini samalah kayak bukan los itu sama ambil posisi oke mantap cancel gak usah teriak-teriak lah abang langsung dibalas lembar ini buat nolong kita dia pasti mau lari soalnya ih pusat hampir oke sambil curi-curi spot atau hit enter ekor pangkal ekor kalau bisa sama kepala itu damage-nya sakit guys nggak kena please nice mantap oke kita combine lagi masih ada guys tenang ammo normalnya masih banyak uff salah merujan nggak apa-apa lah kita combine habisin gledek rasanya kalau lawan akan mati kau sekali tembak masih sisa nih pelurunya ammo normalnya masih sisa ternyata ammo yang level tiganya malah nggak kepake cukup guys ternyata guys nggak perlu ribet-ribet bawa satu peluru aja cukup sama kombinasinya tapi ya mungkin catatannya talisman ya kalau temen-temen ya ini kan kalau untuk full upgrade itu butuh itemnya gracial acne jadi memang harus di hr6 kecuali temen-temen pas lagi ikut join quest-nya siapa ini untuk skill-nya ini guys take upload critical eye plus 3 white exploit sama normal rapid nge-press lah untuk poinnya nge-press oke mungkin itu ya guys untuk di video kali ini thanks for watching ya semoga membantu happy hunting kita ketemu di next video selamat menikmati Terima kasih.